Intro Musrembang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045 dikelar BAPEDA Kabupaten Mimika pada 8 Mei 2024 yang dibuka asisten 3 sedda Mimika Ana C. Hombore mewakili Bupati. Giat yang turut dihadiri DPRD Mimika, BAPEDA Provinsi Papua Tengah dan seluruh organisasi perangkat daerah merencang rencana pembangunan hingga 20 tahun ke depan yang memuat misi utama di tanah Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Kita mempunyai dokumen ERI BPP yaitu Rencana Induk Percepatan Pembangunan Provinsi Papua di mana ada 3 misi di situ, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif. Itu menjadi acuan kita juga dalam menyusun arah pembangunan kita. Misi terwujudnya Papua Tengah Adil, Berdaya Saing, Maju, dan Berkelanjutan. Ada 8 misi, mewujudkan transformasi sosial, mewujudkan transformasi ekonomi, mewujudkan transformasi tata kelola, meningkatkan keamanan, ketentraman, mewujudkan pembangunan wilayah yang adil, meningkatkan ketahanan sosial, mewujudkan sarana dan perserana yang berkualitas, dan mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah. Ada 8 misi kami. Kita lanjut. Inilah 4 tahap yang perlu kita lihat, yang dibagi di dalam 5-5 tahun. Untuk arah kebijakan ini, kami kembalikan ke karakteristik daerah Bapak Ibu. Karena kami provinsi baru, DOB, sehingga tahap 1 kami mengambil narasi yaitu pemenuhan. Karena banyak hal yang harus kami penuhi dulu. Setelah itu kami melakukan percepatan. Setelah percepatan kita melakukan pemantapan, dan yang terakhir adalah kita mewujudkan Papua Tengah yang mandiri, unggul, dan sejahtera. Jadi 4 tahap ini juga kami sudah melihat tertuang di dalam dokumen Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk kinerja Bapeda yang sudah cukup proaktif berkomunikasi juga dengan kami. Penyelarasan penyusunan RPJPD mulai kini sudah serentak dilakukan di seluruh Indonesia agar selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang nasional RPJMN agar pencapaian pembangunan searah pembangunan nasional. Disampaikan Kepala Bapeda Mimika Yohana Paliling, RPJPD Kabupaten Mimika 2025-2045 nantinya akan menjadi acuan kepala daerah yang searah dengan visi dan misi pembangunan di Kabupaten Mimika. Ditambahkan Yohana Paliling, 10 tahun terakhir terjadi peningkatan dalam kinerja pembangunan di Mimika, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemiskinan dan ketimpangan semakin menurun, perekonomian wilayah tumbuh pesat, penduduk terkendali dan jumlah orang kerja semakin banyak, kinerja tata kelola pemerintahan semakin baik, serta sejumlah prestasi yang diraih Kabupaten Mimika. Namun dalam progresnya, Mimika masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah yang menjadi isu strategis yang sangat disikapi, yaitu permasalahan stunting, pengangguran ekstrim, dan inflasi daerah. Eksisting yang ada di Kabupaten Mimika sekarang ini seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan, ada pencapaian, tapi ada juga hal yang masih menjadi konsentrasi kita. Isu-isu strategis kita yang sekarang adalah masalah stunting, kemudian KE, kemiskinan ekstrim, kemudian inflasi. Nah ini yang akan kita terjemahkan melalui OBD-OBD teknis yang ada. Bagaimana kita dapat memetakan isu-isu strategis kita ke depan, agar hal-hal yang menjadi persoalan itu dapat kita atasi, dapat kita pikirkan dari sekarang, bagaimana supaya pembangunan daerah bahkan layanan publik yang ada bisa benar-benar secara cepat dan tepat dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di Kabupaten Mimika. Nah isu-isu strategis acuan pedoman bagi pimpinan daerah kita yang terpilih nanti. Kita sudah siapkan semua, bahkan untuk RPJMD visi misi kepala daerah nanti mereka bisa melihat dari situ. Artinya bahwa langkah arah kebijakan pembangunan kita tetap terarah, tidak berubah-berubah sesuai dengan pimpinan daerah yang terpilih. RPJPD yang disusun bersama nantinya harus selesai bulan Agustus mendatang agar dapat dituangkan dalam teknokratik RPJMD daerah untuk menjadi acuan kepala daerah dalam menyusun visi misi kepala daerah. Terkait dengan bus rembang hari ini dengan tema Mimika unggul ini, saya melihat bahwa sangat tepat, tema yang mereka memilih itu sangat tepat karena sesuai dengan geografis dan pembangunan Kabupaten Mimika. Karena hari ini pembangunan di Kabupaten Mimika ini sudah berkembang dan cukup jalan dengan baik, sehingga harapan kita adalah dengan tema yang hari ini sudah dicantumkan itu, dengan tema itu bisa dapat kita kembangkan untuk 5, 10 tahun sampai dengan 20 tahun ke depan. Sehingga saya kira untuk Kabupaten Mimika ini daerah yang strategis untuk bagaimana kita mengembangkan baik dalam semua aspek, baik pembangunan, ekonomi, kemudian instruktur, pendidikan, kesehatan akan jalan dengan baik. Itu harapan saya. Dan saya jakin bahwa itu akan jalan dengan baik karena Mimika ini sangat strategis, baik dari semua aspek, baik sumber daya alamnya, kemudian wilayah geografisnya sangat mendukung. Untuk itu, untuk khusus untuk Papua Tengah ini, untuk provinsi Papua Tengah, khusus untuk Mimika ini, pasti saya berharap dan saya jakin bahwa akan jalan dengan baik. Saya selaku toko muda di Kabupaten Mimika. Dengan RPJP hari ini, dengan harapan besar kami, anak muda, harapan kami ke depan, dengan peranjangan RPJP hari ini, tahun 2025 ke 2045. Nah harapan kami, dengan peranjangan RPJP ini, ke depan masyarakat lebih sejahtera, lebih makmur, lebih unggul sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Mimika. Kami sebagai anak muda, kami juga minta anak muda itu betul-betul melibatkan dalam setiap program-program kerja pemerintah di Kabupaten Mimika. Tim Liputan, Papua MCTV